Ajaibnya bersedekah, belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Inilah pesan Nabi Muhammad yang dijalankan oleh Umi Eni dan suami selaku pengasuh sekaligus mengurus Geriaya Tim Duafa di Kecamatan Mentaus, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Geriaya Tim sendiri berdiri pada tahun 2018 akhir. Siapapun yang mau memang itu berhak yatim kah, piatu kah, duafa, selagi itu layak masuk dikatakan yatim piatu dan berhak diasuh, ya kami terima. Kalau untuk batasan usia, seperti yayasan lain ada harus di atas 10 tahun. Kalau kami bebas. Insya Allah dapat bayi baru lahir pun kami terima. Kalau untuk asalnya dari mana-mana juga. Selain sebagai Ibu Asuh, Umi Eni juga aktif berbagi kepada semua melalui kegiatan warung sedekah yang sudah dijalankannya selama hampir 2 tahun bersama para relawan. Kalau warung sedekah sendiri atas berdirinya sih sebenarnya inisiasi dari saya dan suami selaku pengurus. Awalnya sih setiap Jumat itu banyak berkah amanah yang kami terima. Berlebih itu dalam artian untuk anak asuh kami sendiri yang bermukim di asrama dan binaan yang kami bina. Nah sejauh ini kami bisa berbagi ke yang lain-lain juga kenapa nggak kita bikin warung sedekah tapi memang dari mereka untuk mereka lagi. Jadi kami cuma hanya menyalurkan. Kegiatan warung sedekah rutin dilaksanakan oleh Umi Eni dan para relawan setiap hari Jumat. Di masa pandemik seperti saat ini, kegiatan warung sedekah masih tetap dijalankan oleh Umi Eni dan para relawan. Saat ini telah ada beberapa relawan yang ikut membantu Umi Eni dalam menjalankan dan mengembangkan Gria Yatim Nu Ava dan warung sedekah di kota Banjarbaru. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desri. Membantu aja sih sebenarnya membantu teman-teman semacamnya saya sebutnya jembatan lah. Membantu teman-teman untuk yang mau menyampaikan sebagian rezekinya untuk berbagi sedekah nasi di beberapa panti. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah nitipnya itu di awal bulan. Ini untuk 4 kali Jumat. Jadi insya Allah setiap Jumatnya pasti berlanjut terus. Karena benar-benar Alhamdulillah banyak donatur-donaturnya yang mau menitipkan rezekinya tadi. Itu ada beberapa teman aja sih sebenarnya yang kita, mereka sudah tahu kegiatan ini karena sudah lama. Jadi via WhatsApp aja ada yang lihat kita berbagi hari ini. Jadi besoknya teman-teman yang lainnya ada yang tanya, boleh nggak minggu depan aku ikut. Banyak masyarakat yang telah merasakan dampak dari kehadiran geria yatim duafa dan warung sedekah ini. Mulai dari anak yatim, tukang sapu jalanan, tukang parkir, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Sebuah pesan sosial yang dapat kita ambil dari Umi Eni bahwa kita sebagai manusia janganlah maunya hanya menerima saja. Tapi kita juga harus mau berbagi kepada sesama. Karena sesungguhnya yang kita berikan bukanlah hanya milik kita, tapi merupakan titipan yang maha kuasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.